Intro Audubillahi minashyatunirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Yang kali ini akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul Jejak Kepala Bapak Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis Teman-teman bisa langsung Cek link yang saya sudah siapkan Ada di kolom deskripsi Oke Tau sam berlama-lama Bagaimanakah untuk cerita kali ini Ini dia Kisahnya Selamat mendengarkan Sudah hampir satu tahun Bapak menghilang dan tidak ada kabar sekalipun Setiap hari aku melihat ibuku murung Memandang dengan tajam Foto Bapak yang tertempel rapi Di diding rumah Sementara adik kecilku Terus menerus memanggil nama Bapak Hampir satu tahun Sejak kepergian Bapak Keluargaku seakan mati suri Hanya tangisan dan tangisan Yang masih bersuah di rumahku ini Namaku Ayrin Usiaku Kini menginjak 20 tahun Aku sempat berkuliah dulu Namun semenjak Bapakku menghilang Sudah tidak ada lagi Yang mampu membiayai kuliahku Yang terbilang mahal Kejadian menghilangnya Bapak Bermula saat dia mengikuti Sebuah proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Jawa Pagi itu Bapak berangkat dengan wajah yang begitu cerah Dia izin kepada ibu Untuk berangkat kerja Dan tak lupa memberikan salam kepada kami bertiga Keluarganya Kami tidak tahu Bahwa hari itu Akan menjadi perjumpaan terakhir Antara kami dengan Bapak Ia tak pulang sejak hari itu Dan sampai hari ini Aku sebagai anak tertua Sempat menanyakan keberadaan Bapak Kepada karyawan-karyawan lain Di perusahaan kontraktor tersebut Namun naas Semua seakan bungkan Namun tak satupun orang yang tahu Keberadaan Bapak Setiap hari aku terus mencari Keberadaan Bapak Meski tak kunjung mendapatkan hasil Namun Kami tak menyerah begitu saja Hingga suatu hari Terdengar celetukan dari salah seorang teman Bapak Yang bekerja di proyek yang saat ini Belum kunjung selesai Anto menghilang selama satu tahun Aku yakin Dia menjadi tumbal Ucap salah seorang pekerja Yang bernama Andi Saat itu Kebetulan aku lewat Dekat proyek dan mendengar Ucapan Pak Andi Sontak aku pun terkaget Dan langsung menghampiri Pak Andi Maksud Pak Andi Bapak saya dijadikan tumbal proyek ini Ucapku Eh Anunon Anu Tidak seperti itu Ucapnya gemetaran Saya mendengarnya sendiri Bapak menyebut nama Pak Anto Anto itu Bapak saya Pak Ucapku Mari kita bicara di sebelah sana Ucapnya lagi Sembari gemetaran Aku dan Pak Andi pun Berjalan cukup jauh Untuk menghindari kerumunan Para pekerja proyek Non Jangan terlalu percaya Dengan ucapan Bapak Bapak hanya asalnya pelos saja Ucapnya lagi Tapi Jelas-jelas saya dengar Kalau Bapak menyebut nama Bapak saya Bapak saya menghilang sudah satu tahun Waktu Bapak menghilang Aku langsung kesini kok Tapi tak ada satupun Di antara kalian para karyawan Yang menjawab pertanyaan saya dulu Ucapku Sebenarnya gini Non Agar Non lebih tahu Lebih baik Non datang saja Di tiap malam Jumat Gliwon Non datang ke jembatan tol Yang sedang dibuat ini Nanti Non akan paham semuanya Ucapnya kemudian Pak Andi ini pun Langsung pergi dengan rasa takut Yang masih tergambar jelas Dari wajahnya Pembangunan proyek jalan tol Yang sedang dibuat Jaraknya memang tak begitu jauh Dari rumah Oleh karenanya Aku kerap kali melewati Jalanan tersebut Dan sesekali Mendengarkan perkataan orang pekerja Namun baru kali ini Aku mendengar obrolan Yang membawa-bawa nama bapak Dan aku pun Langsung penasaran Aku pun tidak bisa memaksakan Pak Andi Untuk berbicara banyak denganku Sebab dari tatapan matanya Terdengar jelas Kalau ia tak begitu nyaman Kata malam Jumat Menjadi kunci utama Dari apa yang diucapkan oleh Pak Andi Aku pun berinisiatif Untuk datang ke jembatan Tepat di malam itu Namun Aku tidak memberitahukan Hal ini kepada ibu maupun adikku Aku tidak ingin mereka terus menaruh harap Atas kedatangan bapak Yang entah apakah masih ada Atau tidak Aku pun menceritakan Hal ini kepada sahabat dekatku Yang tahu betul tentang persoalan Hilangnya bapak Yang sudah sangat lama Sahabat kecilku Yang bernama Rio Aku langsung mendatangi rumahnya Sekaligus memintanya Untuk menemaniku Datang ke jembatan Tepat di malam Jumat Rio Ada yang perlu aku bicarakan Ucapku kepada Rio Ada apa? Serius amat? Tanya Rio Aku dapat petunjuk tentang bapak Ucapku Dengan begitu semangat Sungguh Dimana bapak? Tanya Rio Jadi Tadi aku kan lewat Proyek tempat bapak kerja dulu Terus Aku gak sengaja mendengar Perkataan pak Andi Rekan kerja bapak Yang sedang membicarakan Tentang menghilangnya bapak Lalu pak Andi pun Menyuruhku untuk datang Ke jembatan jalan tol Pada malam Jumat Besokan malam Jumat Kamu mau gak Nemenin aku? Tanya aku Apa? Apa kamu yakin? Ucap Rio Gak ada salahnya kan kalau dicoba Ucapku Ia sih Yaudah Besok aku temani Ucap Rio Terima kasih Aku pun sampai di rumah Pun kemudian membawa ibu Ke rumah sakit terdekat Untuk menyelamatkan ibu Aku sangat khawatir Dengan keselamatan ibu Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa Kepada Tuhan Agar ibu bisa selamat Dan terus baik-baik saja Pikiranku ketika itu Benar-benar kacau Aku hanya bisa memeluk adikku Yang terus menangis Sembari menenangkannya Sementara ibu Masih tidak sadarkan diri Setibanya di rumah sakit Ibu pun langsung ditangani Oleh dokter di rumah sakit Untunglah Kata dokter tidak ada masalah Yang cukup serius di tubuh ibu Hanya penyakit lambung dan darah tinggi Yang diderita oleh ibu Kata dokter Ibu harus istirahat total Dan harus bisa mengatur pola makan Agar sakitnya tersebut Lekas sembuh Aku pun mengiakan perkataan dokter Setelahnya aku lebih tegas Kepada ibu Aku berkata Kalau ibu tidak boleh lagi larut Karena kehilangan bapak Tapi ibu harus bisa kuat Untuk bisa melawan sakit yang saat ini Ibu derita Ibu pun hanya mengangguk Mendengar perkataanku Aku dan adik kecilku pun Terus menjaga ibu Di rumah sakit Kami tidak pernah sekalipun Meninggalkan ibu Kami pun memilih Untuk menginap di rumah sakit Saat waktu menunjukkan Pukul 12 malam Aku mengalami kejadian yang sangat canggal Ketika itu Ibu dan adikku sudah tertindur Nak Rumah sana rumah sakit Begitu lembab Dan membuat bulu kuduku berdiri Tolong bapak nak Ucap suara itu Bapak dimana Tanyaku Saat mendengar suara minta tolong Aku pun mengikuti Aku pun mengikuti Sumber suara itu Langkah kakiku Mengarah ke kamar mayat rumah sakit Tolong Temukan kepala bapak nak Ucapnya lagi Karena mengikuti suara itu Tanpa sadar Aku sudah berada Di kamar mayat rumah sakit Aku pun merinding ketakutan Dan kemudian menjerit Sembari berlari Untuk kembali ke kamar ibu Nafasku benar-benar naik turun Keringat mengucur di seluruh tubuhku Wajahku pucat pasi Dan aku menyalahkan diri sendiri Sudah tahu penakut Kenapa harus ikuti Suara yang tak ada wujudnya Dasar airin bodoh Ucapku kepada diri sendiri Aku pun mencoba mengalihkan ketakutanku Dengan memandangi ibu Kemudian Aku memilih untuk terlap kembali Meskipun sangat sulit Kesokan harinya Aku melihat ibu Sudah terbangun dari tidurnya Aku pun langsung menawarkan ibu Sarapan Untuk alasannya Minum obat nanti Ibu Airin belikan makanan dulu ya Untuk ibu Setelahnya Ibu harus minum obat Ucapku Ibu pun hanya mengangguk Tanda setuju Wajah ibu Masih sangat pucat Aku pun kemudian keluar Untuk mencari makanan Sebelum itu Aku tak lupa untuk menitipkan ibu Kepada adik kecilku Tak butuh waktu lama Untuk mencari makanan Setelah itu Aku pun langsung membawakannya Kepada ibu Dan menyuapinya dengan perlahan Ibu nampak begitu lahap Obatnya pun Tak sulit untuk ia minum Aku merasa sangat lega Sebab itu Tidak sulit untuk makan dan minum obat Aku hampir lupa Kalau malam ini punya janji dengan Rio Untuk datang ke jembatan proyek Mencari keberadaan bapak Aku pun meminta izin Kepada ibu untuk pergi Nanti sore Aku ada janji dengan Rio Kami ada perlu sebentar Apa Irin boleh pergi ibu? Ucapku Boleh dong nak Silahkan saja Lagian kamu juga perlu istirahat Karena dari kemarin Kamu sudah menjaga ibu Kalau nanti malam kamu pulang larut Lebih baik Kamu langsung pulang ke rumah saja Ibu biar ditemani oleh adikmu saja Ucap ibu Iya bu Nanti Irin usahakan Pulang lebih awal Agar Irin bisa dampingi Agar Irin bisa dampingi ibu disini Ucapku Aku pun kemudian berpamitan Kepada ibu Dan pergi menuju rumah Rio Yang jaraknya cukup jauh Dari rumah sakit Sesampainya di rumah Rio Dia sudah menungguku di depan rumahnya Saat itu Waktu menunjukkan Pukul 5 sore Kita mau langsung berangkat Rin Lebih baik Kita berangkat setelah mahrif Lagian ini nanggung Aku juga capek banget nih Seharian nemenin ibu di rumah sakit Ucap Irin Kalau gitu Kita duduk minum dulu disini Sembari menyusun rencana Buat nanti malam Bagaimana? Ucap Rio Bagus juga idenya Ucap Irin Mereka pun kemudian menyusun rencana Untuk nanti malam Agar tidak ada satu orang pun Yang tahu kedatangan kami Proyek pembangunan jalan tol Merupakan proyek yang cukup tertutup Tidak boleh ada sembarangan orang yang masuk Sebab banyak peralatan berat disana Sebab banyak peralatan berat Sebab banyak peralatan berat disana Yang bisa saja membahayakan Nyawa seseorang Jika tidak memakai pakaian pelindung diri Seperti helm proyek Sepatu dan lainnya Pekerjaan pembangunan pun Dilakukan selama 24 jam Tanpa henti Sebab untuk membangun Sebuah jembatan tol yang panjang Membutuhkan waktu yang panjang pula Berdasarkan hal itu Aku dan Rio pun Berinisiatif Untuk membawa sebuah helm Dan sepatu seadanya Meskipun Kami datang bukan untuk bekerja Namun keselamatan kami pun Perlu juga untuk difikirkan Sebab Kami pun tidak akan pernah tahu Kapan hari sial itu akan datang Jadi lebih baik Kami antisipasi Terlebih dahulu Bukan hanya menyusun Rencana matang untuk malam ini Aku juga menceritakan kejadian janggal Yang aku alami semalam Di rumah sakit Aku menceritakan kepada Rio Semuanya Aku semalam mendengar Suara Bapak minta tolong Dia minta tolong Agar aku mencarikan kepalanya Itu benar-benar Membuat aku merinding Ucapku Aku pernah dengar rumor Jika ada seseorang meninggal Dan salah satu organ tubuhnya Tidak lengkap Atau tidak ikut terkubur Ia akan kentayangan Untuk mencari anggota tubuhnya Yang menghilang itu Rin Aku khawatir Jika itu benar-benar Bapakmu Maka itu adalah Sebuah tanda Kalau beliau Udah wafat Dengan salah satu organ tubuhnya Hilang Rin Ucap Rio Tapi bapakku itu kan Belum meninggal Mungkin saja itu Hanya halusinasiku Karena aku Terlalu lelah Menjaga ibu seharian Ucapku menenangkan Perasanku sendiri Rio Rio nampak tidak enak hati Setelah berasumsi Bahwa bapakku sudah meninggal Namun Aku tidak bersikap Biasa-biasa saja Aku tidak ingin Karena asumsi Yang belum pasti tersebut Hubunganku dengan Rio Jadi renggang Daripada Kita berasumsi Yang tidak-tidak Lebih baik Kita selesaikan Rencana kita Dan langsung Ke lokasi Bagaimana Ucapku Maafkan aku ya Airin Ucap Rio Iya Rio Tidak apa-apa kok Ucapku Kami pun mulai kembali Melanjutkan rencana Yang sudah aku susun Yang sudah aku susun bersama Rio Rencana itu hampir selesai Dan kami berdua Akan segera pergi ke jembatan jalan tol Seperti yang dibicarakan Oleh Pak Andi Kami pun pergi dengan berjalan kaki Agar tidak ada suara bising Yang bisa saja membuat curiga Para pekerja proyek Untung saja lokasi proyek Tidak begitu jauh jaraknya Dari tempat kami saat ini Semua perlengkapan Sudah kami bawa Dan rencana yang kami susun pun Sudah sangat matang Tak butuh waktu lama Untuk sampai di lokasi Kami pun mulai mengamati Lokasi tersebut Kami pun Mulai mengamati lokasi tersebut Kami menunggu Ada hal aneh apa Atau kejanggalan Yang mungkin saja terjadi Sembari mencari keberadaan Bapak di sana Kami menunggu hampir 2 jam Namun Tak kunjung ada keanehan Aku pun berencana Mengajak Rio untuk pulang Namun dia masih penasaran Dan tak ingin pulang segera Sepertinya gak ada apa-apa disini Pulang aja yuk Ucapku Sebentar lagi Rin Ini kan masih jam 10 Mungkin saja Ada hal janggal 1 jam setelah ini Sabar sebentar lagi Ucap Rio Iya sudah Sejam lagi ya Kalau sampai 1 jam Kita disini Dan belum ada hal-hal Yang mencurigakan Kita pulang Aku juga harus temani ibu Di rumah sakit Ucapku Rio pun mengganggu Tanda setuju Dengan ucapan Airene Setelah beberapa menit berlalu Aku seperti melihat Beberapa orang dengan gerak-gerik Yang mencurigakan Mereka seperti membawa sesuatu Di sebuah karung yang mereka bawa Karung itu nampak begitu kotor Bahkan Ada bercak darah Yang menempel di karung yang mereka bawa Apakah itu bangkai Atau apa Aku sendiri pun tidak tahu Kami pun lebih cermat lagi Dalam mengamati pergerakan mereka Perlahan-lahan kami mendekat ke arahnya Agar lebih jelas melihat mereka Mereka berjumlah 3 orang Dan sepertinya Mereka bukan kuliproyek Melainkan mandor yang bekerja di sana Terlihat dari baju Dan helm yang mereka kenakan Bukan hanya karung Yang mereka bawa Namun mereka pun Membawa cangkul Dan beberapa perkakas lain Salah satu di antara mereka Kemudian mencanggul tanah Tepat di bawah jembatan Proyek jalan tol Tanah di sana pun digalinya Cukup dalam Lalu mereka pun Mengeluarkan benda yang ada Di dalam karung Betapa terkecutnya aku dan Rio Ketika melihat benda Yang mereka keluarkan Adalah sepotong kepala manusia Yang penuh dengan bercak darah Kami benar-benar shock Tanpa bisa berkata apapun Setelahnya mereka menguburkan Kepala tersebut Kedalam galian yang sebelumnya mereka buat Potongan kepala manusia itu Kemudian dikubur Kemudian dikubur dan diatasnya Ditaburi kebang tujuh rupa Setelah itu Mereka pun melakukan sebuah ritual Yang lebih mengarah Ke hal-hal yang musrik Beberapa sesaja diletakkan Diatasnya Tak lupa mereka pun Menyalakan dupa dan kemudian Membaca beberapa mantra Yang aku dan Rio sendiri pun Tidak tahu makna dari mantra Yang mereka lontarkan Mereka melakukan ritual tersebut Kurang lebih satu jam Kemudian mereka pun Meninggalkan galian berisi Potongan kepala manusia itu Mereka berjalan Nambah begitu hati-hati Sepertinya hal ini Mereka tutupi dari semua kulit proyek Yang bekerja di proyek jalan tol Jakarta-Jawa ini Aku dan Rio hanya bisa terdiam Dan terdiam Kami benar-benar Tidak percaya Dengan apa Yang sudah kami lihat Cerita pun bersambung Bagaimana menurut pendapat kalian Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan Cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh